Halo Assalamualaikum, hadirnya pisau cukur listrik tidak terlepas dari peran Jakobsid, seorang tentara Amerika Serikat yang berdinas di Alaska, yang mana ia harus merek salju untuk membasahi siletnya kalau ia bercukur. Karena bercukur dengan silet kering tanpa membasainya terlebih dahulu, itu bisa menimbulkan rasa sakit. Nah, kondisi inilah yang memunculkan ide seorang Jakobsid, yaitu untuk membuat pisau cukur kering dengan tenaga listrik. Upayanya ini memakan waktu 5 tahun dengan pengorbanan yang cukup besar, seperti menggadakan rumah untuk produksinya, karena tak ada yang mau meminjamkan modal waktu itu. Akhirnya temuannya pun dipatenkan pada tahun 1930. Pada tahun pertama, upaya komersialnya hanya mampu menjual sebanyak 3.000 buah, dan mendapatkan keuntungan yang tipis. Hingga pada akhirnya pada tahun 1937, ia pun berhasil dengan penjualan mencapai 2 juta unit. Penemuan Jakobsid ini pun terus berkembang hingga sekarang. Banyak sekali merek yang bermunculan dengan kualitas yang berbeda-beda, mulai hanya dengan harga 40 ribuan rupiah saja hingga jutaan rupiah. Nah, di video kali ini, saya ingin unboxing sebuah pisau cukur listrik, sebuah produk dari Xiaomi Enchant Boost. Oke, mari kita mulai unboxing. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam paket penjualannya, kita akan dapatkan 1 kali manual buku petunjuk dalam bahasa Tiongkok. Saya tidak mengerti, kita lewati saja. Kemudian, 1 botol kecil minyak yang berfungsi untuk meminyaki mata pisaunya. Sebelum digunakan, ada baiknya mengolesi mata pisaunya dengan minyak ini. Cukup teteskan 1 hingga 3 tetes, kemudian dioles-oleskan di mata pisaunya hingga merata. Ini adalah kabel USB Type-C sebagai casenya, karena Enchant Boost ini menggunakan baterai yang bisa dicas, hanya saja tidak disertakan adaptor dalam paket penjualannya. Dan ini adalah unit Enchant Boost. Ada 2 pilihan warna putih dan hitam. Ini kebetulan saya dapat warna hitam, karena kemarin waktu saya beli, kebetulan warna putihnya sedang kosong. Ini adalah produk Xiaomi, namun sama sekali tidak ada logo ataupun tulisan Xiaomi di sini. Terbuat dari bahan ABS dengan berat sekitar 140 gram yang berdiameter lebar 4,3 cm dan panjang 16,4 cm. Klipernya bertipe slider sehingga memudahkan dalam penyesuaian dengan ukuran 3 mm hingga 21 mm. Mata pisaunya terbuat dari nano keramik yang memiliki kekerasan 1,6 kali lipat dari baja stainless biasa. Kehalusan permukaannya lebih kecil daripada baja tahan karat. Karena itu, ketika alat cukur ini digunakan dalam kecepatan tinggi, kebisingan yang dihasilkan akan lebih rendah dan juga tidak mudah panas. Enchant Boost ini mengadopsi teknologi konversif frekuensi dengan motor tipe 280 yang handal, serta memiliki 2 kecepatan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Tekan sekali akan masuk ke kecepatan normal, yaitu output 4500 RPM. Tekan dan tahan sebentar akan masuk ke kecepatan turbo dengan output 5800 RPM. ESM atau Energi Smart Manager adalah otak dari produk Enchant Boost ini. Memiliki 2 modul manajemen energi yang dapat menjamin pengoperasian kecepatan tinggi tanpa berhenti di sela-sela rambut walau saat baterai rendah. Selama proses pengisian, ESM ini akan mengaktifkan beberapa jaminan untuk memperpanjang usia baterai dan memastikan pengisian yang aman. Selain itu sistem indikatornya yang akurat menampilkan status baterai lemah, pengisian daya dan daya penuh. cara mengersihkannya juga cukup mudah. Cukup gunakan kuas ini, kemudian congkak di sebelah sisinya. Kemudian bisa dibersihkan dengan mudah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Enchant Boost ini menonton! Harganya sekitar 95.000 dengan build quality yang cukup baik dilengkati juga dengan kabel USB Type C sebagai casnya yang sudah support fast charging. Oke demikian video kali ini, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.